Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5A, eh maaf 5C. Gimana kabarnya hari ini, Mbak Mas? Baik. Baik, Alhamdulillah. Mbak Mas, sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Ambil sikap duduk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mbak Mas, yang pertama, yang pertama Pak Mas sampaikan dulu, ini kan hari Selasa. Selasa depan itu tanggal 10. Tanggal 10 itu tanggalnya merah, ya enggak? Iya, Pak. Iya. Kemudian, minggu depannya lagi, selasa depannya lagi, itu tanggal 17. Tanggal 17 juga tanggal merah. Iya kan? Berarti, dua kali ke depan kita tidak bisa ketemu. Iya kan, Mbak Mas? Iya. Oleh sebab itu, ini Pak Roman sudah melihat jadwal. Khusus hari dua kali besok, nanti Pak Roman tak bilang sama Bu Fitri untuk menggabungkan kelas 5B dan 5C di hari Senin sebelum hari Selasa. Begitu ya, Mbak Mas ya? Kan emang-emang, 5A sama 5B pelajaran, kamu enggak pelajaran. Iya kan? Atau cuma nonton videonya kelas 5A sama 5B saja, pilih mana? Ayo, pilih mana? Nonton video. Nonton video saja. Enggak mau Zoom? Zoom aja, Pak. Kalau Pak Roman enak Zoom. Kalau Pak Roman enak Zoom. Gitu ya, Mbak Mas ya? Nanti Pak Roman taruh di hari Senin untuk khusus dua kali depan. Dua kali ke depan. Di jamnya Pak, ini nanti jamnya Pak Roman coba tata dulu, karena setiap hari Pak Roman ngajarnya pernah enggak, Mas? Gitu ya, apalagi di hari Senin itu kan jamnya mundur. Iya kan? Dimulai dari jam 9.15 ya. Gitu ya, Mbak Mas ya? Khusus dua kali ke depan. Yuk, Mbak Mas. Pak Roman lanjutkan materi kemarin. Kemarin sampai alaman berapa, masih ingat enggak? Alaman berapa? Alaman? Mbak Uli, alaman berapa Mbak Uli? Kok senyum. Senyumannya Mbak Uli. Alaman berapa? Alaman? Alaman depan, Pak. Iya, alaman depan. Sudah kelihatan, Mbak Mas? Sudah, itu mikrofonnya diaktifkan saja. Dibuka saja, biar nanti bicaranya lebih enak. Kemarin Pak Roman sudah menjelaskan tentang membuka dan menyimpan dokumen. Yang perlu digarisbawahi. Yang perlu digarisbawahi. Di sini, kita membuka MS Word. Membuka MS Word. Kemudian, mempelajarinya satu per satu. Sudah, Pak Roman ambil MS Word dulu. Oke. Di kelas empat. Oh ya, mohon maaf. Mbak Uli, minta tolong dibacakan dari sini sampai sini, Mbak Uli. Setelah empat, kamu mempelajari cara membuka dan menyimpan dokumen padat. Ini kita akan mempelajari cara buka dan menyimpan dokumen. Dan mempelajari cara menyimpan dokumen padat berikut. Mbak Mas, digarisbawahi ya. Kalau ada stabilo enggak apa-apa. Di sini, ada yang namanya adalah baris judul. Baris judul digarisbawahi. Baris judul itu, bahasa Inggrisnya adalah title bar. Kita nyebutnya apa? Mbak Mas, nyebutnya apa? Title? Title bar. Betul. Videonya diaktifkan saja. Sama mikrofonnya diaktifkan saja. Jadi kalau bicara nanti tidak memencet-mencet. Namanya adalah title bar. Baris judul. Baris judul itu biasanya terletak di atas. Biasanya, Mbak Mas, kalau pertama kali dibuka, itu namanya adalah dokumen. Dokumen satu. Bisa juga dokumen dua, bisa juga dokumen tiga. Kalau yang di 2007, itu biasanya terletak di pinggir sini, Mbak Mas. Terletak di pinggir sini. Kemudian, di sebelah sini ada yang namanya quick access toolbar. Quick access toolbar ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Nah, kenapa kok ada quick access toolbar? Karena kumpulan yang di quick access toolbar itu sering dipakai, Mbak Mas. Tidak semuanya. Contoh yang sering dipakai adalah save, print, undo, redo, new, open. Biasanya cuma itu-itu saja, Mbak Mas. Biasanya kumpulannya berada di kumpulan file. Yang lebih banyak di file. Nah, di sini, Mbak Mas, ada yang namanya clipboard. Ada yang namanya font. Ada yang namanya paragraph. Ada yang namanya style. Ini dinamakan adalah group. Groupnya siapa, Pak? Groupnya sini. Clipboard, groupnya ini. Terus font, groupnya sini. Paragraph, groupnya sini. Di dalam group itu ada yang namanya adalah icon. Jadi gini, Mbak Mas. Kumpulan icon yang ada di dalam group itu namanya adalah group. Jadi icon dikumpulkan jadi satu. Namanya apa? Group. Group dikumpulkan jadi satu. Namanya apa? Tab. Tab dikumpulkan jadi satu. Namanya apa? Ribbon. Oke, yuk. Kita pahami ya. Icon dikumpulkan jadi satu. Namanya adalah? Group. Group dikumpulkan jadi satu. Namanya adalah? Lab. 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 Dikumpulkan jadi satu. Namanya adalah? Adalah? Ribbon. Ribbon. Ya. Ribbon itu ini, Mbak Mas. Nah, ini di sini. Di sini sudah ada. Coba lihat buku mau. Maaf, tercoret. Ini. Ini lo. Nah, ribbon pada MS Word terdiri dari beberapa tab. Berisi menu dan icon tertentu. Sampai sini. Paham enggak? Ini ada keterangannya ya, Mbak Mas. Ada tab, ada paragraf, dan juga ada tab file. Sudah ada keterangannya. Sekarang lanjut di halaman tiga. Membuka dokumen. Pak Rohan minta tolong dibantu baca, Mbak Tampina. Sampai sini. Iya, Pak. Lembar kerja MS Word 2016 didesain sedemikian rupa agar penggunaannya menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Lembar kerja MS Word 2016 menampilkan ikon-ikon yang beragam. Ikon-ikon tersebut dikelompokkan ke dalam suatu ribun. Ikon-ikon tersebut dapat kamu klik sesuai dengan kebutuhan untuk menyenangkan sebuah dokumen. Membuat dokumen menjadi lebih mudah dan praktis. Iya, terima kasih, Mbak. Jadi, Mbak Mas ya, itu kan sudah dijelaskan. Ikon-ikon tersebut dikelompokkan ke dalam suatu ribun. Suatu ribun. Kemudian, teman-teman masih ingat cara membuka dan menyimpan dokumen? Yuk kita pelajari. Ini ya, Mbak Mas ya, berkaitan sama membuka. Kalau membuka itu... Sebentar, Pak Roman, ambil tulisan. Ada yang namanya open. Ada yang namanya new. Ini yang perlu diperhatikan, Mbak Mas. Kalau open, itu membuka dokumen yang sudah pernah disimpan. Sekali lagi, membuka dokumen yang sudah pernah disimpan. Tapi beda sama new. New membuka dokumen yang baru. Kalau baru, ada isinya apa kosong? Kosong. Kosong. Ingat ya. Pak, kalau membuka dokumen baru, berarti jawabnya adalah... Adalah? Adalah? New. New, betul. Pertanyaan kedua ya, Mbak Uli. Kalau membuka dokumen yang sudah pernah disimpan, menggunakan... Open. Open, betul. Nah, teman-teman, ini kita membuka dokumen. Lanjut. Mbak Janita, Pak Roman minta bantuannya untuk membacakan dari sini. Apa saja sampai lama? Apa saja yang harus dilakukan sebelum mengetik sebuah dokumen? Bantu saja harus memperiksa dokumen tersebut hingga siap digunakan. Ingatkah kamu bagaimana cara mempersiapkan dokumen? Kamu dapat membuka dokumen yang baru maupun lama. Sesuai dengan kebutuhan. Dokumen itu digunakan jika kamu akan menulis sesuatu... Itu menulis atau membuat hal-hal yang baru. Dokumen lama dibuka jika kamu akan mengubah, menambah atau mengurangi saat... Diisi saat dokumen. Kamu juga dapat mengubah format atau bentuk dokumen lama. Ya, terima kasih, Mbak. Di sini, Mbak Mas, yang digarisbawahi. Dokumen baru digunakan jika kamu akan menulis atau membuat hal-hal yang baru. Yang digarisbawahi. Berarti kalau kita menulis dan membuat hal-hal yang baru, berarti otomatis kita akan menggunakan icon new. Dokumen baru. Dari kata mana, Pak? Dari kata baru. Kemudian, kalau kita memilih dokumen lama, dokumen lama dibuka jika kamu akan mengubah, menambah, atau mengurangi isi dokumen. Berarti kita menggunakan icon open. Menggunakan icon open. Masih ingatkah kamu bagaimana cara membuka dokumen baru? Ingat, kalau membuka dokumen baru berarti adalah menggunakan icon new. Kamu tentu telah mempelajari beberapa cara membuka dokumen baru di kelas 4, bukan? Mari kita coba membuka dokumen baru dengan cara berikut. Ini tampilannya, Pak Mas. Start screen. Kalau kita sebut itu, Pak, kok enggak disebut desktop? Kalau sudah diklik start-nya, tombol start-nya yang di sini, muncul tampilan ini, berarti itu dinamakan adalah tetap start screen. Start screen Windows 10. Ini hanya dimiliki, biasanya ya, biasanya model-model seperti ini dimiliki oleh Windows 10 atau Windows 8. Kalau Windows 7, tampilannya lingkaran itu, Pak Mas. Yang namanya adalah modelnya seperti office button. Gulung menu ke bawah untuk mencari aplikasi MS Word 2016. Mbak Mas, kalau yang di Windows 10, MS Word-nya, Microsoft Word yang di sini, itu pisah, Mbak Mas. Pisah dari keluarga Microsoft. Jadi, kalau, apa namanya, kalau di Windows 7, itu masuk dalam kategori keluarga Microsoft. Jadi, ada Microsoft, nanti temannya banyak, Mbak Mas. Ada Microsoft Word, ada Microsoft PowerPoint, ada Microsoft Excel, ada Microsoft Access, ada Microsoft SEO, ada Microsoft Publisher, besar-besar lain-lainnya. Banyak keluarga dari Microsoft. Ada yang tahu, Mbak Mas, pendiri Microsoft siapa, yang mempunyai Microsoft? Nggak tahu. Mbak Uli, tahu Mbak Uli? Nggak. Nggak. Namanya adalah Bill Gates. Tulisannya Bill Gates. Tulisannya Bill Gates. Itu salah satu di antara orang terkaya di dunia, terkaya di dunia, yang memiliki sebuah perusahaan yang bernama adalah Microsoft atau Microsoft. Ya, bisa di searching di internet ya, Mbak Mas, siapa itu Microsoft? Ya, Mas Elang. Betul, Mas Elang. Bill Gates. Lanjut. Tunggu hingga muncul Microsoft 2016 yang menampilkan dokumen yang masih kosong. Lepas, kok Bill Gates itu kaya ya? Bisa kaya. Itu. Bill Gates mempunyai perusahaan besar ya, Mbak Mas. Yang berusahaan besar. Jadi itu, Mbak Mas, ketika kita menggunakan Windows ini, Mbak Mas. Menggunakan Windows ini. Windows 10 ini ya, Mbak Mas. Ini tuh sebenarnya tuh, kalau asli itu kita bayar, Mbak Mas. Bayarnya berapa, Pak? Mahal. Satu komputer. Satu komputer itu bisa dihitung untuk membeli Windows 10 ini. Ini bisa sekitar Rp1.000.000 sampai Rp1.500.000. Itu baru Windows-nya saja, Mbak Mas. Baru Windows-nya. Sekali lagi, baru Windows-nya. Terus office-nya apa? Ya, bayar lagi. Office-nya ya bayar lagi. Ingat nggak pas waktu pelajaran kelas 4, itu Corel Draw, Mbak Mas? Eh, kelas 4, kelas 3. Corel Draw? Itu untuk membeli Corel Draw yang asli ya, Mbak Mas. Corel Draw yang asli, X7 itu ya. Kamu tahu ada harganya berapa itu? Ada yang tahu harganya berapa? Untuk membeli Corel Draw yang asli dari, harganya itu sekitar Rp12.000.000, Mbak Mas. Itu untuk membeli software Corel Draw di X7, mahal banget. Makanya kita terkadang itu menggunakan yang, apa namanya, yang gratis-gratis. Ya, nanti kalau munculnya gimana sih, Pak? Munculnya biasanya atau, Mbak Mas? Itu terkena lisensi, Mbak Mas. Jadi tulisannya itu Microsoft Office Word, kamu tidak bisa dipakai. Tulisannya Violet. Activated Violet. Biasanya seperti itu, Mbak Mas. Ya, itu jadi sudah terkena bacakan. Ibarat kata kita bilang bacakan. Kemudian, nomor dua, di alaman empat, menyimpan dokumen baru. Menyimpan dokumen baru, Pak Rwan minta tolong, Mbak Naura. Minta tolong dibacakan dari sini sampai dokumen. Setelah dokumen siap, kamu dapat menulis dokumen sesuai kebutuhan. Setelah menulis beberapa saat, dokumen perlu diberi nama dan disimpan. Penamaan dokumen meskipun belum selesai, dibuat amat penting. Apakah gunanya untuk menghindari kehilangan data yang sudah dikulis apabila komputer tiba-tiba mati? Masih ingat cara memberi nama dan menyimpan bar baru? Mari kita praktikkan dua macam cara penyimpanan dokumen. Oke, terima kasih, Mbak Naura. Mbak Mas, yang di sini, di sini kan ada siapa itu Mas Putra. Mas Putra itu sedang menggunakan komputer, terus kemudian mati lambung. Sebenarnya lampunya yang bukan mati, Mbak Mas. Jadi kalau lampunya mati, otomatis komputernya itu masih nyala. Yang mati bukan lampunya, tapi adalah listriknya padam. Kalau listriknya padam, maka otomatis semua aliran listrik yang ada di rumah pasti akan ikut padam. Tapi kalau mati lampu, belum tentu listriknya padam. Di sini gunanya untuk apa sih, Pak? Gunanya untuk menghindari kehilangan data yang sudah ditulis apabila komputer tiba-tiba mati. Kalau komputer mati, ada kemungkinan satu, Mbak Mas. Yang pertama adalah listriknya padam atau komponen power supply, tenaga yang untuk memasukkan listrik ke dalam CPU itu rusak. Kemungkinannya itu, Mbak Mas. Tiba-tiba. Atau di dalam CPU mengalami gangguan hardware. Langsung rusak. Bisa, Pak? Bisa jadi. Termasuk debu ya, Mbak Mas. Memangnya debu itu terkadang kecil. Tapi kalau ditaruh di komponen itu ya lumayan, Mbak Mas. Bisa mengganggu kinerja di komputer itu sendiri. Terus maksudnya dari mana, Pak? Ya dari celah-celah. Itu kan CPU kan ada celah-celahnya, Mbak Mas. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus menyimpan dulu. Menyimpan sebelum listrik padam. Pertanyaan, Pak Rahman. Di sini ada cara pertama. Cara pertama itu adalah dengan menekan tombol F12. Pertanyaan, Pak Rahman. F12 itu digunakan untuk apa? F12 digunakan untuk... Masih enggak? F12 itu adalah tombol pengganti file save us. Ditulis, Mbak Mas. Adalah pengganti tombol save us. Jadi ketika kita mencet tombol F12, artinya kita menyuruh di keyboard, menyuruh di mouse, itu adalah klik file, klik save us. Tapi cukup dengan satu kali, kita menanya menekan tombol F12, maka kotak dialog save us sudah muncul. Pertanyaannya lagi, kalau F5 digunakan untuk apa, Mbak Mas? Di Microsoft Word. Masih enggak? Enggak, Pak. Enggak. F5 di MS Word digunakan untuk line and spacing paragraph atau spasi 1,5. Kemudian, Mbak Mas, lanjut. Ketika menekan file save us, ya pasti muncul kotak dialog save us. Kotak dialog save us itu seperti ini, Mbak Mas. Pak Rahman mau tanya, ada yang masih menggunakan 2007? Masih? Ada yang masih? Enggak, Pak. Enggak, ada ya? Oke. Mbak Mas, di sini ada buat folder. Pertanyaan Pak Rahman, apakah sudah pernah bisa membuat folder? Bisa belum? Uli? Bisa, Uli? Ya, Pak. Bisa membuat folder? Mbak Anissa, bisa buat folder? Bisa. Oke. Terus Mbak... Mas Evano? Bisa? Terus... Adina Astiti? Adina Astiti? Bisa? Terus? Bisa ya? Oke, kalau bisa berarti Pak Rahman gak usah bahas. Mbak... Alhamdulillah. Bisa. Alhamdulillah. Siapa yang belum bisa? Mas Gibran? Mas Kevin? Bisa? Oke, kalau bisa langsung saja ya. Berarti ya. Pak Rahman lewat ya Mbak Mas ya. Sebentar, Mbak Mas sebutnya. Oke, Mbak Mas, muncul gak Mbak Mas sebutnya? Muncul? Oke. Pak Rahman, awalnya, awalnya kalau yang di 2007 itu pasti akan langsung Mbak Mas. Tapi kalau di sini adalah blank dokumen. Klik di blank dokumen. Sebentar. Masih putih ya. Mutar-mutar. Sebentar, belum muncul. Ini Mbak Mas. Ini tampilan awal. Tampilan awal MS Word-nya. Pak Rahman sudah gak bahas lagi. Pak Mas ya yang kita bahas adalah cara menyimpannya. Cara menyimpannya dengan menekan tombol F12. Kalau Pak Rahman tekan sini kamu kelihatan gak ya? Bentar. Bentar. Kelihatan, Pak? Kelihatan, Pak? Tahu, tombol F12? Ya, yang di sini. Mbak Mas, kalau yang di keyboard laptop, itu biasanya pakai bantuan FN. Pak, saya tekan F12 kok nggak bisa. Biasanya muncul tombol tambah cerah atau tombol tambah redup. Ini Pak Roman mencoba untuk menekan tombol F12. Ini Pak Roman tekan F12 ya. Langsung muncul kotak dialog Save As. Langsung muncul kotak dialog Save As. Ini menggunakan F12. Kemudian Pak Roman membuat folder. Foldernya Pak Roman taruh di dokumen. Kemudian Pak Roman taruh di... Buat folder dulu ya Pak Roman ya. New folder. Di sini, langsung di sini Pak. Bisa, bisa. Buat folder. Sebentar, masih muter-muter ya Pak Mas ya. Karena melambat. Nah, di sini terus kemudian Pak Roman tulis. TIK kelas 5C. Kemudian Enter. Nah, di sini Pak Mas, kita harus memasukkan file-nya ke dalam TIK 5C. Tinggal klik dua kali dengan cepat. Atau tekan Enter saja. Ini contoh F12, cara menyimpan. Sudah Pak Roman tinggal klik Save. Di sini muncul title bar-nya. Muncul loh Pak Mas. Contoh F12 menyimpan. Lanjut lagi. Ada juga yang Pak Mas yang menggunakan klik file, klik Save atau Save As. Nah, Pak Roman mau tanya. Tahu enggak bedanya Save sama Save As? Tahu enggak, Pak Mas? Mbak Adinda, Mbak Uli, Mas Elang. Tahu bedanya Save sama Save As? Enggak tahu. Oke, Pak Roman di sini. Enggak tahu, Pak. Mas, Save dan Save As itu sama-sama untuk menyimpan. Fungsinya sama. Namun, ini berbeda jika kita menyimpan untuk yang kedua kalinya, Pak Mas. Contohnya seperti ini. Contohnya, ini kan kita sudah menyimpan ya, secara satu. Kalau kita mau menyimpan pada pertama kali, sebelum tadi Pak Roman mau menyimpan, itu kamu boleh menggunakan Save atau Save As, karena fungsinya sama. Itu untuk pertama kali. Tapi ini kan Pak Roman sudah menyimpan untuk pertama kali, menggunakan F12 atau Save As. Nah, untuk yang kedua kali, Pak Roman akan menggunakan Save atau Save As. Pertanyaannya, menyimpan dengan nama yang sama atau nama yang berbeda? Mbak Mas, Pak Roman mau tanya. Kita mau menyimpan nama yang sama apa yang nama yang berbeda? Nama yang berbeda, Pak. Oke, nama yang berbeda. Kalau nama yang sama, kita cukup menekan file Save. Ini namanya sama, setelah kita edit. Setelah edit ya, setelah edit. Setelah edit, kita harus melakukan Save. Tidak boleh, Pak, itu kan auto-save, Pak. Jadi tidak perlu disimpan. Nah, Pak Mas, kalau tidak disimpan, memang benar ada auto-save. Auto-save-nya itu hanya digunakan untuk sedikit saja, Mas. Tidak secara keseluruhan, tidak sepenuhnya. Jadi tetap saja kita harus melakukan Save. Klik File, klik Save. Ini namanya sama, karena Pak Roman sudah melakukan penyimpanan untuk kedua kali. Tapi kalau kita mau menyimpan dengan nama yang berbeda, nama yang berbeda, berarti menggunakan Save As. Berarti klik File, klik Save As. Pertanyaannya, Pak, berarti kita boleh dong menekan tombol F12? Boleh. F12, muncul kotak dialog F12. Tadi kok tidak muncul yang kita ketika klik File, klik Save. Karena ketika klik File, klik Save, itu kita menyimpan dengan nama yang, nama yang? Nama yang sama. Nama yang sama, betul. Kita menekan Save As, berarti dengan nama yang berbeda. Berarti di sini, Pak Roman tambahin Save As. Nanti berarti kita mempunyai dua file atau dua dokumen. Satu dengan cara menyimpan tadi, satunya dengan cara menyimpan Save As. Klik Save. Pasti di sini, di title bar-nya, di title bar-nya atau baris judulnya, pasti akan berubah bukan lagi cara menyimpan, tetapi ada cara menyimpan Save As, Pak Roman klik Save. Berubah enggak di title bar-nya? Berubah enggak? Mbak, Mas? Masih adakah? Berubah, Pak. Berubah ya? Nah, itulah cara perbedaan antara file Save dan Save As. Ini bisa juga, tau Mbak, Mas? Pak, contohnya sering tau apa-tau, Pak? Biasanya itu ketika mengumpulkan tugas, Mbak, Mas. Jadi gini, kejadian tahun kemarin, kelas 6 tadi. Bukan kelas 6, kelas 6 yang sekarang. Tapi kelas 6 yang kemarin, yang udah lulus. Adalah salah satu. Salah satu itu, Pak Roman kan membuat contohnya, Mbak, Mas. Membuat contohnya di PDF. Kemudian dia buka pakai PDF. Kemudian lagi, kemudian lagi, dia merename atau tinggal mengklik file, klik Save As. Klik file, klik Save As, diganti namanya dia. Tuh, kok Pak Roman tau? Mbak, Mas, di MS Word. Kita kasih tau ya, Pak Mas. Di MS Word. Itu tidak akan bisa 100% persis buangat. Persis buangat. Hasil pertama dengan hasil yang kedua. Jadi, ketika kamu nanti ada tugas, terus kemudian kamu minta sama teman, terus kemudian kamu melakukan Save As, itu akan kelihatan, Pak Mas. Karena setiap pekerjaan satu orang dengan orang lain, tentunya akan berbeda. Itu kuncinya di situ, Pak Mas. Lanjut lagi. Di halaman 6. Mbak Aura bisa lihat videonya? Belum bisa, Pak. Belum bisa? Tak kelihatan. Maksudnya Pak Roman lihat kamu tidak bisa? Oh, tidak bisa. Oh, tidak bisa. Oh, ya sudah. Pak Roman minta bantuan Mas Kevin untuk membaca di halaman 6. Di halaman 6 yang perlu tahu, Mas Kevin. Mas Kevin, where are you? Kevin. Iya, Mas Kevin. Itunya dulu, Mas. Speakernya di... Di... Pencet dulu. Nah, tidak dengar. Ya, perlu tahu. Ya, sudah dengar. Kadangkala... Kadangkala file yang tidak kamu simpan sangat banyak. Untuk memudahkan ketika mencari suatu file, kamu sebaiknya memilah-milah file yang kamu miliki ke berkas-berkas. Misalnya, kamu memiliki file jadwal kegiatan hari Senin, Selasa, dan Rabu. Kamu juga memiliki file hasil karangan berupa cerpen, puisi, dan pantun jenaka. Terputus. Halo? Halo? Mas Kevin terputus. Jika kamu membuat dokumen baru mengenai jadwal kegiatan, masukkan dokumen tersebut ke footwork jadwal. Begitu seterusnya selain memudahkan mencari file, memilah file, juga membuat dokumen lebih rapi. Oke, Mbak Mas. Terima kasih, Mas Kevin. Pertanyaan Pak Arman. Kamu mau dengar yang dimaksud, yang di alaman 6 ini. Maksud enggak, Pak Mas? Paham enggak? Paham enggak? Paham. Mas Elang paham? Yang lain? Mbak Uli? Mbak Ora? Paham, Pak. Paham. Sekarang pertanyaannya. Coba jelaskan. Mbak Uli? Ayo, videonya Mbak Uli. Diaktifkan. Maksudnya gimana sih? Dengan bahasa kamu deh. Dengan bahasa kamu. Enggak usah bahasanya Pak Arman. Bahasa kamu. Maksudnya itu disuruh ngapain? Dengan bahasa kamu aja. Enggak usah bahasanya. Enggak usah pakai bahasa komentar dulu. Gini, Mbak Mas. Ada yang paham? Mas Kevin? Paham Mas Kevin? No. Oke. Mbak Mas, gini. Di sini tau Mbak Mas, kan yang namanya file atau dokumen itu kan jenisnya banyak. Ya, Banda? Contoh. Contoh gini, Mbak Mas. Kita punya file atau dokumen. Filenya itu bisa dalam bentuk gambar. Bisa bentuk dalam bentuk musik. Bisa bentuk video. Ada lagi Microsoft Word. Ada lagi gambar Corel Draw ya. Dari Corel Draw. File-file tersebut itu dikelompokkan sendiri-sendiri, Mbak Mas. Seperti di jadwal itu loh, Mas. Kalau kita buat jadwal. Ibaratnya gini, Mas. Ibarat gini. Kamu punya tas, Mbak Mas. Kamu punya tas. Tas sekolah itu loh. Yang dipakai itu loh. Tahu? Tahu enggak? Nah, tas sekolah itu pernah enggak melihat yang tasnya itu ada tempat laptopnya. Tas laptopnya. Ada enggak? Pernah lihat? Pernah lihat? Ada. Pernah? Pernah, Pak. Oke. Nah, ada itu. Itu kan berarti kan yang dikhususkan untuk tempat laptop. Folder. Folder itu ibarat sebuah tas. Nah, tasnya itu untuk menampung data-data atau menyimpan data-data atau file atau dokumen. Contohnya, kalau kita punya tas, kita masukkan ke dalam laptop. Laptopnya masukkan dalam tas maksudnya. Jadi, itu kan sudah ada tempatnya sendiri, Mbak Mas. Lagi. Kemudian, Pak Arman mau tanya, tas masuk ke dalam tas bisa enggak? tas masuk ke dalam tas. Bisa enggak? Bisa, tapi tasnya harus ukurannya lebih besar. Ukuran tasnya harus lebih besar. Oke. Betul, Mbak? Jadi, ini yang chat siapa? Jadi ya, Mbak Mas ya? Jangan chatan terus ya. Jadi, kamu tahu di script? tahu di script? Tahu. Pak Arman tanya, di script sini apa? Pensil. Pensil? Penghapus. Penghapus? Wall pen. Wall pen? Penggaris. Tip X. Tip X dan lain-lain. Itu dimasukkan ke dalam mana? Dimasukkan? Tidak ada pensil, Mbak. Tas. Tempat pensil atau yang disebut dengan diskrip itu ya? Iya. Tempat. Ya, tempat itu. Kemudian, tempat diskrip itu dimasukkan ke dalam tas. Iya kan? Iya enggak? Betul enggak ini? Enggak ada suaranya? Iya, betul. Iya, betul. Berarti, di dalam tas bisa masuk tas. Benar, Mbak Uli? Benar. Benar. Nah, coba bayangkan, kamu bawa bekal. Bawa bekal itu ada air minum, ada nasi. Ya. Pertanyaan Pak Arman mudah. Mbak Uli diaktifkan ya. Mbak Uli yang jawab, mewakili teman-teman. Kalau air minum, Mbak Uli, air minum, Mbak Uli videonya diaktifkan dong, Pak Arman bicara sama kamu. Mbak Uli, kalau air minum, Pak Arman masukkan ke dalam tas, tanpa menggunakan botol, kira-kira bisa enggak, Mbak Uli? Bisa. Air minumnya buat suntak kayak gitu, Mbak Uli, di dalam tas gitu. Berarti kan air minumnya, air minumnya kan ditaruh di botol dulu, ya kan Mbak Uli? Mbak Iko? Betul ya? Air minumnya taruh di dalam botol. Biar apa? Biar enggak tumbah. Kalau di komputer, dimasukkan ke dalam folder. Biar apa? Biar rapi. Setelah dimasukkan ke dalam botol, baru dimasukkan ke dalam tas. Berarti, tempat penyimpanan air itu ada di botol. Botol disempan di dalam folder. Foldernya namanya adalah tas itu. Lagi. Tuh, Mbak Iko. Siapa ya Mbak Iko ya? Mbak Iko. Ngomong Mbak Iko lagi makan. Mbak Iko, itu nasi. Nasi bisa enggak dimasukkan ke dalam tas, Mbak Iko? Tidak bisa ya? Tidak bisa. Harus pakai tempat tempat makan. Pertanyaannya gini Mbak Iko. Jika aku air, jika air sama nasi itu langsung dimasukkan ke dalam tas, tanpa ada botol, dan tanpa ada tempat makan, jadinya tasmu kayak gimana Mbak Iko? Tidak, Mbak. Apa? Tidak berat, Mbak. Agak berat? Ya kotor, Mbak. Nah nasi, Mbak. Masukkan semuanya ke dalam tas, kemudian air minum kamu suntakan ke dalam tas. Ya. Putus-putus, Mbak. Nah itulah yang dimaksud yang di sini. Jadi di sini, Mbak Mas, harus memiliki folder. Jadi di folder-folder sendiri. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan seterusnya. Nah folder itu dibuat biar rapi. Kalau rapi, kita mencarinya mudah. Jelas apa belum sampai sini, Mbak Mas? Di laman? Jelas. Enam. Jelas apa 12? Jelas apa 12? Jelas, Pak. Mas Alhandra? Jelas, Mas Alhandra? Apa Pak Roman zoomnya kelamaan ya? Iya, kelamaan. Oke, Mbak Mas. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Roman cukupkan untuk pertemuan hari ini karena Pak Roman harus pindah ke kelas 1. Pak Roman harus pindah ke kelas 1, mengajarnya, dan pindah zoomnya. Ya, Mbak Mas. Tidak ada tugas yang dikumpulkan untuk pertemuan hari ini. Tidak ada tugas. Tetap jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, pakai masker jika keluar rumah, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan pakai sabun. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya, Pak Roman mohon maaf. Pak Roman airi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. See you.